Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back in the channel Arfenggara 19 Oke, nah di video kali ini Gue mau bagiin info update lagi Untuk pembaruan hari kamis Pada tanggal 24 Juni 2021 Dan kebetulan nanti hari kamis itu Updatean di LC 7.0 guys Seharusnya Tapi di pes itu di pemberitahuannya Malah versi 5.5.0 Ya misalkan kalau ini Semoga di LC 7.0 itu Sama ya guys Dengan versi 5.5.0 guys Kayak gitu Oke, langsung Tapi sebelumnya buat kalian yang belum bisa upload Sebelumnya kalian disini gue bagiin info update Tips, beriman, dan juga trik buat dapat teman-teman guys Oke, langsung aja Nah, di pes itu Ditulisnya malah update-nya Versi 5.5.0 Misalkan kalau nanti Update-nya versi Takutnya Update-nya itu cuma kecil-kecilan doang guys Kayak gitu Kayak kemarin Jadi update-nya itu Kita ngedownload ke Playstore Itu kan cuma 57 MB Jadi Mungkin wajahnya aja Yang di update Terus juga Bug-bug kecil Dalam face Kayak gitu guys Dan Kecil kemungkinan Misalkan kalau nanti update-nya versi Si Neymar Eye Kering Moment itu Gak bakal hadir guys Kayak gitu Di roll maksudnya Kalau misalkan update face-nya doang Itu bisa hadir Tapi misalkan kalau di roll Eye Kering Momentnya itu Kecil kemungkinan untuk hadir guys Kalau versi Kalau update-nya versi 5.5.0 Kalau misalkan update-nya Di LC 7.0 Itu besar kemungkinan Untuk si Neymar Masuk Di roll Eye Kering Moment guys Tapi ya kita semoga Tapi ya kita semoga Kalau update versi 5.5.0 Itu adalah update DLC 7.0 Oke Kayak gitu guys Oke Nah disini Kalau berdasarkan Jadwal atau konsep Konami Untuk mengadakan update DLC Itu Sesuai Habisnya Ajang Tour Dan disini Habisnya itu Dalam 2 hari lagi 2 hari lagi Berarti tanggal 24 Juni Berarti itu Sudah bisa Update Wajib Wajib Untuk update DLC guys Tapi di Konami Malah ditulisnya Kan disini Malah update versi guys Tapi seharusnya Itu sudah wajib Jadi update DLC guys Ya kita berulang aja Semoga ini bisa Update-nya DLC guys Dan disini juga Ada pernyataan resmi Dan DLC 7.0 Itu Bakal Tiba pada 24 Juni Ya guys Dan juga Disini Yang diperbarui Adalah wajah baru Terus juga Daftar nama Euro Dan timnya juga Dan mungkin Ada 26 atlet Yang ditambahkan Misalkan Kalau ini Ini aja Wajah baru Nama Euro Terus juga Timnya Dan juga Wajah dari 26 atlet Mungkin itu Kalau mencakup Update versi Itu sudah cukup Kalau update DLC itu Harusnya ada Hadiah Gede-gedean Terus juga Hadiah yang Mengejutkan Terus juga Ada update-an Yang lebih menarik Tapi misalkan Kalau Untuk update-nya Cuma Wajah baru Terus juga Daftar nama Tim Sama Pembaruan Wajah 26 atlet Baru Itu Kalau untuk update Versi Sudah cukup Ya kita Sekali lagi Berharap Semoga Ini update-nya DLC 7.0 Oke Nah kita Kita bahas Yang pertama Kalau misalkan Nanti Update DLC Maupun Versi 5.0 Itu Biasanya Langsung Hadir Blackball Satu Tiket Blackball Secara Gratis Dan Kita bahas Yang kedua Yaitu Player Baru Dan Player Baru Disini Udah Ditambahkan Dan Mungkin Nanti Tinggal Ditambahkan Mini Face Nya Aja Dan Disini Ada Mehmedie Lain Hart Sufriddle Ada Kalasik Terus Juga Ada Trep Gunter Boyata Kozlowski Nah ini Whiteball Itu Whiteball Tapi Kalau Kalian Misalkan Latih Sampai Full Dia Itu Whiteball Dengan Polating Itu 87 Mantep Si Kozlowski Oke Next Juga Ada Halsberg Terus Juga Neohaus Ada Juga Hoffman Dan Juga Ada Baum Garner Susah Ya Bacanya Next Juga Ada Disini Kita Bahas Dari Bawah Ada Turam Ada Kramarik Next Ada Dani Olmo Nah Ada Juga Blackball Baru Blackball Baru Yaitu Matt Hamels Center Back Yaitu Dari Borussia Dortmund Kita Semoga Berharap Pasti Kalian Banyak Yang Pengen Dortmund Masuk Ke Pes Karena Ada Haalan Ada Hamels Juga Ada Torgan Hacar Banyak Yang Lain Yang Bagus Yang Ada Di Borussia Dortmund Pokoknya Ini Baru Kalau Masuk Hamels Itu Sudah Senang Banget Oke Next Kita Bahas Yang Ketiga Itu Legend Barunya Legend Baru Kemungkinan Yang Hadir Neymar Neymar 7.0 dan disini kita bahas untuk rating dari mereka dari sinemar dan rating auto 193 fullnya itu 100 dan kalau kalian pakai klub Barcelona kalian bisa dapet ratingnya itu 101 guys oke next juga nah misalkan kalau nanti hadir di pack iconic moment konsepnya kayak gini dan ada sip world juga ada deko deko guys kawan-kawannya iya dan juga nah ini kalau misalkan kalian dapetin cinema nih kayak gini guys waduh mantep guys semoga kita bisa dapetin neymar ya semuanya Oke lanjutnya kita bahas untuk player of the week player of the week pada hari Kamis itu pastinya berdasarkan apa semua start of the match ya guys secara semua pertandingan di UEFA Euro 2020 ya guys dan disini yang pertama itu ada Dom Vries ini pada pekan kedua ya guys sesuai pekan kedua dan juga yang kedua itu ada si Ishak dan disini gue nggak tampilkan dulu untuk ratingnya ya guys ini baru orang-orangnya aja yang kemungkinan prediksi bakal hadir pada VOTW dan juga disini ada juga Luka Modric terus terus juga ada Gilmore Billy Gilmore dan juga ada Klein Heisler nih guys nah ini yang jadi apa orang tangguh pada saat melawan Perancis nih guys bisa nahan imbang lah Hungaria padahal Perancis di favoritkan ya guys dan juga ada Robin Gosen Robin Gosen dengan sundulannya dia bisa cetak gua lawan dan Portugal dan juga ada Jordi Alba juga masuk ke start of the match next juga ada Pedro Ciesa dan juga ada Sedan Sakirina semalam dia cetak dua golwis keren juga golnya guys nah mungkin itu prediksi dan juga belum berakhir itu masih bisa aja berubah karena masih banyak pertandingan yang tersisa dan disini yang tersisa pada pekan kedua itu antara Makedonia Utara sama Belanda dan juga Ukraina lawan Australia dan juga Finlandia lawan Belgia dan juga Rusia versus Denmark dan kebawahnya itu ada pada harisab Rabu dan Kamisnya Kurasiasa versus Kortandia Cekos sama Inggris Nah kalau ini udah guys udah kalau antara Slovakia Spanyol itu Spanyol kan ada udah tadi perpakarannya si Jordi Alba guys kalau untuk berdasarkan pekan tapi enggak tahu ini sesuai tergantung Konami aja guys tapi misalkan batasnya sampai sini guys sampai Ceko versus Inggris itu udah apa termasuk pekan kedua dan nanti mungkin bisa masuk ke POTW guys oke nah selain itu juga kita bahas untuk baju baru baju baru dan logo baru guys yaitu logo negara yang akan ditambahkan dan juga bajunya guys nah ini gue nggak ambilnya dari negara Turki dulu dan disini kalian bisa lihat aduh bagus banget guys next juga ada dari Fransis guys disini gue ngambilnya Kate home away aja dari negara Fransis dan juga yang terakhir itu ada baju dari Jerman guys bagus-bagus guys aslian Oke next juga kita bahas untuk ikonik momen Messi guys ikonik momen Messi dan disini itu bakal ditambahkan dua kartu ikonik momen Messi yaitu yang ini guys yang menjadi pahlawan dari Liga Champions doang guys ini jadi Liga Champions doang dan kalau ini kan yang tiga udah hadiah ya udah ada dan yang akan ditambahkan itu yang ini guys yang ini eh maksudnya ini udah ada yang akan ditambahkan itu yang dua ini kayak gitu guys oke nah selain itu juga face update guys update akan ditambahkan mini face pada pemain-pemain baru yang tadi yang pertama gue udah bahas juga dan ikonik momen Neymar guys face nya itu kayak gini guys ini ini udah beberapa kali gue jelasin nih tapi untuk update-nya belum juga nyampe-nyampe kayak gitu dan misalkan kalau untuk Rashford apakah bisa jadi free ikon nih guys dan kemungkinan kayaknya bisa guys kayaknya bisa dan ini untuk pack nya ya guys ini untuk pack nya buat dapetin si Rashford dan juga dengan rating itu 88 dan seras itu fullnya itu 100 guys punya itu 100 ya guys dan kalau itu fullnya 100 tuh kalau kalian udah pakai klub mubis dan kalau misalkan update saiznya itu DLC 7.0 kemungkinan dari 100 MB sampai 300 MB guys tapi misalkan kalau update nya versi versi 5.5.0 itu kemarin juga pada versi 5.4.5.1 itu 57 MB itu udah bisa kita download guys 57 MB guys jadi kecil amat kalau misalkan update nya versi karena yang dimasukkan ke pesnya juga itu sedikit kayak gitu tapi misalkan kalau update nya DLC update nya DLC sampai update-an 300 MB pun itu bisa masuk guys ya kita sekali lagi berdoa semoga update nya itu DLC ya guys bukan update nya versi tapi yang udah ditulis di pesnya itu versi guys versi 5.5.0 guys nah terus juga misalkan kalau nanti si Rashford jadi nih free ikonik eh pes itu bakal ganti logo jadi si Rashford guys kayak gini guys kan ada empat tuh jadi kemungkinannya kayak gini guys si Rashford itu kemungkinan ayah jadi free ikonik ini kenapa karena ada empat pemain yang bekerja sama lisensi dengan Konami guys eh yang pertama itu ada si Messi yang kedua ada Ronaldo yang ketiga Alfonso Dapis dan yang keempat itu ada si Rashford nah yang ketiga itu si Messi sama Alfonso Dapis kan itu udah dikasih secara gratis dan juga si Ronaldo udah 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 juga dikasih secara gratis juga nah tinggal si Rashford eh dikasihnya guys jadi tinggal saya sudah aja pemain yang berlisensi dengan Konami tapi belum dikasih gratisan jadi kemungkinan pada update-an yang akan datang itu si Rashford bakal dikasih gratisan dan juga kalau misalkan update nya logo kayak gini kayak gitu guys oke nah kalau juga misalkan enggak ada si Rashford juga eh kemungkinan logonya kayak gini oke oke nah mungkin segitu di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe channel juga paling komen guys komen di bawah gimana tanggapan tentang update-an DLC 7.0 kalian berharap atau berdoa aja di sebanyak-banyaknya semoga akhirnya Meneimar bisa hadir dan juga Rashford bisa hadir dengan status priya guys Oke maksud nonton wassalamualaikum warahmatullah selamat menikmati